Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan riski yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Likie. Kekuatan penindas tidak memberi ruang bagi Likie untuk melarikan diri. Mereka bermaksud melenyapkan setiap bagian terakhir dari dirinya. Para leluhur tidak dapat disalahkan karena bersikap kejam. Itu hanya karena sifat Likie yang menakutkan. Mereka tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah dia masih hidup atau tidak, jadi lebih baik terus menyerang. Likie tidak akan mampu bertahan. Sentimen ini menyebar luas. Bagaimanapun, bahkan tubuh yang tidak dapat ditembus akan mati dalam kasus ini. Penguasa surgawi terkuat mungkin tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Likie hanyalah seorang Markis Vallette. Seorang ahlimum. Faktanya, orang-orang akan merasa lebih buruk jika Likie selamat. Itu hanya akan semakin menambah sifat jahatnya, tidak ada sekte yang dapat berfungsi tanpa rasa takut sejak saat itu. Beberapa leluhur tidak mengatakan apa-apa karena mereka telah menyaksikan sendiri pertempuran Likie di masa lalu. Dia selalu muncul dengan keajaiban di saat-saat yang paling berbahaya. Jadi, mereka tidak berani mengomentari tentang keselamatannya sampai saat-saat terakhir. Yah, para leluhur kuno itu sangat kuat. Kita tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Yang lain berkata dengan penuh hormat. Meskipun Blaise Blade Heavenly Sovereign dan Azure Dragon Ancient Ancestor mengalami kemunduran dari Likie, ini tidak berarti bahwa mereka lemah. Lawan mereka terlalu kuat. Waktu berlalu, tetapi orang-orang masih tetap fokus. Kelima leluhur saling bertukar pandangan. Mereka tentu berharap Likie mati, tidak seorang pun seharusnya mampu bertahan dari kekuatan penghancur selama ini. Sayangnya, intuisi mengatakan sebaliknya. Mereka tidak dapat merasakan kematiannya meskipun tahu bahwa gerakan mereka telah mengenai sasaran secara langsung. Ledakan, ruang angkasa tiba-tiba bergetar hebat. Sialan, kelima leluhur itu menyadari sesuatu dan menjadi terkejut. Mereka segera meraung dan melepaskan lebih banyak kekuatan. Ini terbukti sia-sia. Gemuruh, penggiling pedang didorong keluar, inci demi inci. Sosok yang dikenal akhirnya muncul. Likie, semua orang meneriakan nama ini termasuk para leluhur kuno. Dia masih hidup, dia tidak tersentuh sama sekali. Orang bisa melihat manifestasi dari 3.000 dunia yang ada di hadapannya. Iblis dan dewa muncul sekali lagi. Makhluk hidup terus berkembang biak dan makmur di dunia-dunia ini untuk waktu yang tampaknya seperti keabadian. Semuanya diciptakan dengan satu pemikiran dari Likie. Semuanya berada di bawah kendalinya, tidak peduli seberapa kuat mereka. Dalam sepersekian detik berikutnya, 3.000 dunia memenangkan serangan sebelumnya, api naga, cahaya bulan, dan matahari. Arus deras tidak dapat menembusnya sama sekali. Ini masyarakat, kan? Seorang pakar secara langsung membuat koneksi dengan mantra tertentu. Ya, benar. Seorang leluhur menjawab setelah melihatnya dengan saksama. Satu lagi dari tujuh. Ada yang terkejut sementara yang lain sudah terbiasa. Berapa banyak yang sudah dia selesaikan? Tetua tinggi bertanya-tanya lainnya. Mungkin dia ingin melakukan yang ketujuh. Temannya berspekulasi. Ini akan sangat tidak logis karena kebanyakan orang akan beralih ke mantra dan hukum kebaikan yang lebih baik, setidaknya sebelum hari ini. Menurutku kita hanya bisa mengolah mantra empati. Seorang jenius tak bisa menahan diri untuk bertanya. Ini adalah pengetahuan umum, terlepas dari kekuatan seseorang. Dia adalah Lee Kie, jawab leluhurnya. Kalimat ini tampaknya menjadi satu-satunya penjelasan logis atas apa yang mereka lihat. Semua orang tersenyum kecut setelah mendengarnya. Mereka harus berhenti menghakiminya dengan menggunakan kebijaksanaan konvensional dan mulai mengharapkan hal yang tidak terduga. Kelima leluhur kuno itu tahu bahwa ini juga merupakan masyarakat. Mereka hampir gila karena ingin melihat beberapa hukum atau mantra agung yang menakjubkan jika kalah. Itu akan membuat kematian sedikit lebih enak didengar. Namun, Lee Kie hanya menggunakan mantra-mantra biasa. Kalah dengan mantra-mantra ini akan sangat menyebalkan. Misalnya, seorang master tingkat atas bisa mati dengan mata tertutup setelah dibunuh oleh senjata pamungkas. Di sisi lain, mati karena pisau sayur. Seseorang tidak akan pernah menerima ini bahkan setelah berubah menjadi hantu. Ledakan, para penghuni dunia yang gemilang mempersembahkan pemujaan mereka kepada Lee Kie dan memberinya kekuatan. Penggiling pedang akhirnya gagal menghentikan Lee Kie dan terbalik. Hal yang sama juga terjadi pada balok dan sinar lainnya. Kelima orang itu terhuyung mundur dan merasakan vitalitas mereka melonjak, pucat. Setiap orang yang menarik nafas dalam-dalam, tak bisa berkata apa-apa. Mereka dapat melihat bahwa kelima leluhur ini tidak dapat menekannya. Dia terlalu kuat dan jahat. Hanya ini yang bisa kau lakukan. Lee Kie tertawa dan berkata. Tidak ada satupun yang menjadi marah lagi karena dia sekarang dapat mengatakan apapun yang dia inginkan setelah membuktikan kekuatannya. Siapa dia? Pertanyaan ini muncul di benak para leluhur kuno. Mereka telah menjelajahi dunia selama berabad-abad tanpa melihat hal seperti ini. Mereka telah bertemu dengan para penguasa Dao, namun tidak ada yang seganas Lee Kie yang tidak terduga. Leluhur kelima tidak tahu harus berbuat apa karena Lee Kie melampaui semua harapan. Giliranku Lee Kie menyatakan dengan santai, setiap kata menusuk hati setiap orang seperti palu, cukup untuk membuat kaki orang lemas dan menghancurkan moral mereka. Langkah selanjutnya ini tentu saja akan menggemparkan sehingga kelima orang itu menjadi terkejut karenanya. Ayo berangkat. Mereka buru-buru mendapatkan kembali akal sehatnya dan mengambil tindakan tergesa-gesa. Blaze Blade Heavenly Sovereign adalah yang pertama dan mengangkat kedua tangannya, mengaktifkan ilmu pedangnya. Energi pedang memenuhi alam semesta bersama dengan suara dentingan logam. Pedang-pedang itu menjelma menjadi kenyataan dan membentuk dinding tak berujung dengan rantai-rantai api yang melilitinya, yang berfungsi untuk memperkuat dinding itu. Dindingnya cukup besar untuk menghubungkan bumi dan langit, memisahkan Likie dalam prosesnya. Kekuatan besar dapat menggunakan kekuatan penuhnya selama 10.000 tahun dan tetap tidak akan mampu meruntuhkan tembok ini. Namun, ini masih jauh dari cukup bagi kelima orang itu. Mereka membutuhkan sesuatu yang lebih kuat untuk menghentikannya. Maju, leluhur kuno matahari emas menjatuhkan banyak bintang mati untuk menghalangi balik tembok, menggunakan berat bintang-bintang tersebut sebagai kekuatan tambahan. Tahan, leluhur kuno silver moon ikut bergabung dan menyemprotkan cairan perak ke dinding dan bintang-bintang. Infus lengkap dari afinitas perak menciptakan dinding yang lebih kuat yang membentang di seluruh dunia. Orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak bersiap melihat ukurannya yang sangat besar, tidak seorang pun seharusnya dapat melewatinya. Ra, Raja Naga Kuno Azure adalah yang berikutnya. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan jimat naga dan menempelkannya ke dinding. Ledakan, benda itu dipenuhi dengan kekuatan dan kehidupan. Rupanya ada banyak naga di dalamnya sekarang. Kekuatan naga mereka sangat agung dan memperkuat dinding. Siklus matahari, segudang. Leluhur kuno matahari emas kemudian memanggil banyak matahari dan menanamnya ke dalam dinding naga. Matahari-matahari berapi api ini berputar di dalam dinding dan memuntahkan api matahari sejati yang tak berujung, menambahkan satu lapisan pertahanan lagi. Mereka telah melakukan segala hal yang mungkin sambil mengerahkan kemampuan terhebat mereka, bahkan sampai memisahkan dimensi, semua ini demi menghentikan serangan Likie. Tembok surgawi naga, seseorang menamai garis pertahanan ini. Para penonton terkejut karena ini mungkin merupakan pertahanan paling hebat yang pernah mereka lihat. Jika Likie tidak dapat merobohkannya dan tembok itu tetap ada, wilayah utara akan selalu terbagi menjadi dua bagian, kata yang lain. Ini memang benar, tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan untuk melewati tembok itu jika Likie gagal. Pada titik ini, kelima leluhur itu mencurahkan seluruh vitalitas dan kekuatan mereka ke dalamnya, berharap itu akan cukup. Sayangnya, ini hanya sedikit yang diharapkan karena mereka tidak yakin sedikitpun. Terlebih lagi, tindakan mereka ini menunjukkan bahwa mereka merasa lebih rendah kemampuannya dibandingkan dia dalam pertarungan langsung. Agak menarik, mari kita lihat berapa lama ini akan berlangsung. Likie tersenyum dan perlahan mengangkat tangannya. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan meskipun dia tampaknya tidak mengerahkan kekuatan apapun untuk itu. Meskipun demikian, seluruh dunia terangkat dengan tangan. Berdengung, dunia berputar, para dewa bersujud, dan raja iblis tertinggi menundukkan kepalanya. Likie mengumpulkan semua kekuatan yang ada dalam dirinya. Sebuah cahaya kecil berkelebat di ujung tangan. Meskipun demikian, semua orang menjadi takut karena cahaya itu mungkin dapat menghancurkan dunia itu sendiri. Ledakan Cahaya redup itu berubah menjadi sinar yang menyilaukan, menyemprotkan semua yang ada di jalurnya. Dunia berguncang hebat, hampir runtuh. Setelah ledakan keras itu, terlihat sebuah lubang di dinding dengan retakan yang keluar darinya. Baiki Orang kelima segera memindahkan energi ke tempat itu. Zez Cairan perak, matahari keemasan, rune naga, dan pedang dao dengan gila memperbaiki retakan dan lubang di dinding. Kerusakan diperbaiki dengan cepat. Akan tetapi, sinar itu tidak berhenti dan terus melanjutkan serangan. Gemuruh Dindingnya bergetar hebat, masih dalam risiko ekstrim. Kita harus bertahan. Raja naga meraung dan memindahkan semua yang dimilikinya ke dinding. Dia tidak perlu berbicara karena orang lain sudah melakukan hal yang sama. Gemuruh Kelima leluhur itu berjuang keras untuk mempertahankan hal ini sementara banyak orang menyaksikan dengan takjub. Dahulu, banyak orang takut Likie tidak akan mampu merobohkan tembok itu. Ini berarti wilayah utara akan terpisah selamanya. Mereka berpikir tidak ada yang dapat merobohkannya. Serangan ini datang dengan cepat setelah Likie mulai melancarkan serangan bahu yang lebih dari cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Kontras yang mencolok itu membuat orang banyak heboh dan membuat mereka terdiam. Kelima leluhur itu sendiri tidak tahu bagaimana menggambarkan emosi mereka saat ini. Mereka memulai segalanya untuk membangun tembok yang tak terpadu. Sayangnya, sinar Likie yang biasa saja dapat mengalahkan mereka. Retak Retakan muncul lagi di dinding, kali ini lebih banyak. Seluruh bagiannya tampak seperti fas porselen yang retak. Rasa ini tidak akan bertahan lama, komentar seorang penonton. Sementara itu, kelima leluhur gemetar karena mereka menumpuk segalanya di dalam tembok. Ini berarti kekurangan tenaga. Lagi pula, mereka tidak muda lagi dan tidak memiliki semangat muda. Semakin lama pertarungan, semakin buruk bagi mereka. Para penonton, bersimpati dengan kelompok itu, lelaki tua berambut abu-abu yang berkelahi dengan satu kaki di dalam kubur. Mereka pernah mendominasi dan tidak pernah kekurangan gengsi. Ini bukanlah perasaan yang akrab bagi mereka. Meskipun demikian, mereka dapat melihat bahwa keadaan tampak buruk. Ledakan. Akhirnya, ledakan yang memekakan telinga menyebabkan beberapa gendang telinga pecah. Orang-orang yang melihat dinding dan semua afinitas yang berbeda meledak berkeping-keping. Mereka berhamburan ke seluruh udara. Leluhur kelima itu berhasil mengumpulkan banyak bintang jatuh sambil memuntahkan darah akibat gelombang kejut. Mereka terbang ribuan juta. Beberapa menghantam tanah sementara yang lain menghantam gunung. Satu meninggalkan alur panjang karena didorong menembus tanah. Darah mereka mengotori tanah. Orang kelima itu tidak dapat menghentikan satu gerakan pun dari Likie. Semua orang terkejut karena terkejut. Semua orang lupa bernapas dan kehilangan keberanian untuk bergerak sedikit pun. Keheningan yang menakutkan terjadi. Beberapa waktu lalu, mereka mengira Likie akan kalah dari Bai Jianchan. Lebih jauh lagi, mereka juga mengira kelima leluhur berada di atas angin. Kelompok ini seharusnya mampu menghancurkan apapun dan siapapun. Likie tidak terkecuali. Namun, hasilnya sangat jelas. Dia dengan mudah mengalahkan mereka meskipun mereka sudah berusaha sekuat tenaga. Tidak sedikit dari para jenius dan ahli yang sombong di antara yang hadirin. Orang-orang ini masih harus menundukkan kepala mereka di hadapan para leluhur kuno. Mereka berpikir bahwa mereka tidak akan pernah bisa mencapai alam itu dalam kehidupan mereka. Saat ini, para pahlawan ini telah dikalahkan oleh Likie. Keseimbangan antara mereka dan Likie tidak dapat diatasi. Bai Jianchan tidak mati karena marah. Seorang leluhur berkata dengan lembut. Banyak yang merasa kasihan dan menyesal atas kematiannya. Namun, setelah dipikirkan pikir lagi, hasilnya sudah jelas sejak awal ketika ia memilih untuk menentang Likie. Yang terakhir menyatakan niatnya untuk menggantung kepala Jianchan di gerbang leluhur. Banyak yang mengira Likie terlalu sombong dan ingin bunuh diri saat itu. Saat ini, yang ingin bunuh diri adalah Bai Jianchan dan aliansinya. Likie hanya mengatakan kebenaran, tetapi kata-kata di bawah sumur tidak dapat memahaminya. Tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Leluhur lainnya memiliki ekspresi suram. Ia mengira mereka adalah semut yang sedang mengejek seekor gajah. Menyadari hal ini sungguh memalukan. Ledakan. Kelima orang itu akhirnya keluar dari lubang dan lubang, tidak lagi tampak anggun seperti sebelumnya. Mereka penuh luka dan darah di mana-mana, bersama dengan tanah dan lumpur, tampak sangat menyedihkan. Tentu saja, mereka tidak lagi peduli dengan penampilannya saat ini. Mereka semua menatap Likie sambil menggigil ketakutan, menyadari bahwa mereka telah berurusan dengan orang salah. Sayangnya, tidak ada jalan kembali. Dia tidak akan membiarkan mereka mengemis. Melarikan diri juga sia-sia karena dia dapat dengan mudah menangkap mereka. Ditambah lagi, seorang pendeta mungkin bisa lari tetapi kuilnya tidak. Likie bisa saja datang ke sekte mereka sebagai gantinya. Pada saat itu, tempat itu akan menjadi medan perang terlebih dahulu lalu menjadi abu. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan saat ini adalah tetap tinggal di tempat ini dan bertarung sampai mati. Sudah jutaan tahun sejak terakhir kali mereka merasakan emosi ini, ketakutan. Saat pertempuran antara Likie dan lima leluhur kuno berkecamu, keberadaan kuno terbangun di kedalaman gerbang Yin Yang. Lokasi ini sungguh luar biasa, tidak sesuai dengan struktur normal realitas. Hanya ruang luas yang dapat ditemukan dengan benua dan meteor yang mengambang. Setelah bertahun-tahun, tempat itu telah menjadi wilayah independen, tempat yang bagus untuk memulai sekte. Tempat itu juga mengandung energi kekacauan yang kental seolah-olah sesuatu pernah terbentuk di sini sejak lama. Jauh di dalam, ada benua yang tenang dengan ikatan Yin dan Yang yang berputar di sekitarnya. Dari Yin dan Yang muncul kekacauan yang mengepul. Tempat itu tampaknya sama saja dari masa ke masa. Hal yang paling menonjol di tempat ini adalah peti mati kuno yang terlalu kuno untuk dilelang. Rune dan lukisan yang tidak dapat dipahami tertanam di permukaannya, tidak seorang pun dapat memahami makna sebenarnya. Terbuat dari batu abadi, membuat peti mati itu tak ternilai harganya. Peti mati itu dapat menyegel seseorang dan benar-benar memperpanjang umur mereka, bukan hanya membekukannya. Hanya gerbang Yin Yang yang dapat memiliki peti mati jenis ini di Raja Barat Utara. Seorang leluhur dari sana berdiri di depan peti mati dan tetap waspada. Ia pernah menjadi leluhur yang berpengaruh tetapi tanggung jawabnya adalah menjadi pelindung tempat ini. Para leluhur yang memenuhi syarat untuk tinggal di sini sangatlah berkuasa. Ditambah lagi, mereka juga menganggap Yin sebagai suatu kehormatan karena proses seleksinya sangat ketat. Mereka bahkan memperoleh status yang lebih tinggi dengan melakukan ini juga. Orang yang berjaga saat itu sedang bermeditasi dengan mata tertutup. Berderit. Tutup peti mati tiba-tiba terbuka. Kedengarannya hampir sama beratnya dengan gunung tai, meskipun proses gesernya lambat. Leluhur panik karena hal ini sudah lama tidak terjadi. Dia berlutut dan berkata dengan hormat, Leluhur kuno, peti mati itu terbuka sepenuhnya, memperlihatkan bintang-bintang dan energi Yin yang melayang di dalamnya. Peti mati itu sendiri memiliki dimensi tersendiri, yang tampaknya dibuat untuk membawa bintang-bintang. Seorang lelaki tua duduk perlahan, mengenakan seragam aneh dari zaman dahulu atau mungkin zaman sebelumnya. Matanya cerah dan alisnya panjang. Kerutan di wajahnya tidak menghentikan orang untuk berpikir betapa tampannya dia di masa jayanya. Ia hanya duduk di sana dan masih dapat mengendalikan kosmos, bertindak sebagai pilarnya. Dunia dan bintang-bintang berputar di sekelilingnya. Dia membuka matanya dan 3.000 dunia dapat terlihat di dalamnya. Dia tidak perlu mengaktifkan aura dan keilahiannya. Kehadirannya secara alami saja sudah cukup menekan. Satu helai dapat mengintimidasi penguasa lainnya. Dia cukup kuat untuk menerima pemujaan dan penghormatan dari seluruh penduduk. Dia adalah leluhur tertinggi dari periode waktu yang berbeda. Penguasa surgawi Chan Yang, leluhur terkuat di utara. Banyak yang percaya bahwa ia tak tertandingi di wilayah ini. Kebangkitannya tentu akan mengejutkan semua ahli dan leluhur. Ada banyak orang jenius dalam sejarah yang berhasil menjadi penguasa surgawi. Namun, mereka harus menundukkan kepala di hadapannya. Hal ini berlaku dua kali lipat di gerbang Yin Yang. Leluhur yang paling berpengaruh dan berkuasa harus tetap bersujud di hadapannya. Penguasa Zen Dao Kuno yang tak terkalahkan dulunya adalah murid Chan Yang. Leluhur yang bertugas menjaga panik karena dia tidak tahu mengapa sang penguasa memutuskan untuk bangun. Biasanya, dia akan terus tertidur kecuali sekte tersebut melaksanakan upacara kebangkitan besar atau jika mereka menghadapi musibah. Siapa yang menggunakan darah asli? Hal pertama yang dilakukannya adalah mengerutkan kening dan bertanya tentang darah. Dia cukup kuat sehingga setiap kata menjadi mantra yang menekan. Leluhur itu kini menyadari alasannya, darah sejati. Sang penguasa telah menguasainya sehingga ia dapat mengetahui kapan darah itu digunakan. Leluhur, Jian Chan membawanya bersamanya. Terakhir ku dengar dia menghadapi musuh yang kuat untuk bertarung sampai mati. Leluhur itu tidak berani berbohong. Musuh yang kuat, Chan yang mengerutkan kening. Leluhur tahu bahwa penguasa surgawi Chan yang sangat menghargai Bai Jian Chan. Itulah sebabnya dia membuat terobosan dan memberinya seni fisik kuno. Beberapa leluhur di sekte mereka berpikir bahwa Jian Chan juga bisa menjadi penguasa Dao pada hari berikutnya. Saya yakin dia junior yang lain, saya belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Leluhur itu berkata dengan jujur, santai saja, jangan khawatir. Tritunggal surgawi telah bangkit untuk membantu Bai Jian Chan, begitu pula dengan pasukan kita. Jian Chan akan membunuh musuh dan menunjukkan prestisenya kepada dunia kita. Dia sudah meninggal, sang raja bisa merasakannya. Apa? Sang leluhur menjawab dengan ragu-ragu, benarkah? Bagaimana? Ketidakpercayaannya itu terbukti benar mengingat kekuatan pasukan mereka. Seharusnya mudah bagi mereka untuk membunuh seorang junior atau bahkan menyerang dan menghancurkan kota leluhur. Dia tidak akan percaya jika itu berasal dari orang lain. Namun, ini adalah penguasa surgawi Chan yang... Bagaimana? Apakah dia mendapat bantuan dari kota leluhur? Mereka mengerahkan seluruh tenaganya. Sang leluhur bergumam dengan linglung. Siapa yang mampu melakukan ini? Tanya sang raja. Gerbang Yin yang cukup kuat di masa sekarang. Hanya sedikit yang berani memberdayakan mereka. Dari apa yang kau dengar, junior ini datang entah dari mana dan mendapat dukungan dari kota leluhur. Rumor mengatakan bahwa dia memiliki garis keturunan Phoenix. Ini memungkinkannya untuk mengendalikan api Phoenix sejati. Leluhur tidak tahu banyak tentang masalah ini. Apakah orang itu benar-benar memiliki darah Phoenix sejati? Mata sang penguasa menjadi cukup terang untuk menembus waktu. Seseorang seperti dia masih menganggap garis keturunan seperti ini sangat berharga. Siapa dia? Dari mana asalnya? Tanyanya. Latar belakangnya tidak diketahui. Leluhur itu menggelengkan kepalanya, dia datang entah dari mana jadi tidak ada yang tahu apapun tentangnya. Orang-orang dipanggil dengan sebutan yang berbeda, putra keajaiban, monster jahat, dan si ganas. Apa? Pandangan mata sang sultan beralih. Ya, bocah Likie ini memang kejam dan brutal. Dia telah membunuh seratus ribu murid sekte kita. Leluhur itu mengungkapkan, apa katamu? Katakan lagi, sang penguasa tiba-tiba berteriak, menyebabkan bintang-bintang di kejauhan bergetar. Kaki sang leluhur gemetar ketakutan, tidak tahu apakah dia telah mengatakan hal yang salah. Aaku sudah bilang, bocah ini kejam dan brutal. Dia membunuh seratus orang muridnya. Ucapnya tergagap. Tidak, sebutkan namanya lagi. Ucap sang sultan dengan ekspresi serius. Ekspresi penguasa surgawi Chan yang mengejutkan para leluhur yang waspada. Siapakah di dunia ini yang sesungguhnya dapat menyebabkan hal ini? Leluhur, namanya Likie. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menjawab. Likie, sang penguasa berteriak tak percaya. Leluhur menjadi semakin takut dan bingung setelah mendengar hal itu. Sang penguasa lahir di sembilan dunia. Ia akhirnya berhasil melewati delapan desoles berkat pelatihan dan kekuatan yang luar biasa. Fisiknya yang kuno mencapai kesempurnaan yang luar biasa, sesuatu yang tak tertandingi oleh siapapun. Dia telah melewati badai dan bertemu dengan banyak tokoh terkenal. Bahkan, beberapa Daul Lord akan mengambil posisi junior saat bertemu dengannya. Bahkan, rumor mengatakan bahwa leluhur mereka telah memasuki zona terlarang dan keluar hidup-hidup. Hanya penguasa jalan yang berani memasuki tempat-tempat ini. Jadi, dia telah mengalami hampir semua hal yang mungkin terjadi dalam hidupnya. Dia tidak akan merasa ngeri bahkan jika langit runtuh. Namun sekarang, hanya mendengar. Nama, Likie, membuatnya bertindak sangat tidak masuk akal. Bagaimana, seperti apa rupanya. Sang Sultan menarik napas dalam-dalam dan mendapatkan kembali akal sehatnya, menatap lurus ke arah pengawal itu. Aku belum melihatnya, leluhur. Para siswa mengatakan bahwa itu terlihat biasa saja, penampilan yang biasa ditemukan di mana saja, tidak ada yang istimewa darinya. Leluhur yang ketakutan itu buru-buru menjawab. Penampilan biasa, sang penguasa menjadi emosional. Dia sudah merasa sangat buruk setelah mendengar nama ini karena mengingatkannya pada seseorang di masa lalu. Laki-laki ini sangat jahat, tangan gelap di balik tirai, keberadaan tabu yang tidak pernah dibicarakan oleh siapapun. Namanya saja sudah cukup kebetulan, tetapi penampilannya juga cocok. Dia menyadari bahwa ini mungkin sebenarnya adalah sosok legendaris, orang yang dijuluki sebagai yang terganas atau dipuji sebagai kaisar utama. Gelar-gelar ini hampir terlupakan, kecuali untuk generasi mendatang karena dua alasan, lamanya waktu dan sifat tabu, tidak seorang pun berani mencatat apapun tentangnya dalam arsip. Kenyataannya, beberapa orang memperlakukannya dengan tidak hormat dan menjelek-jelekannya dengan cerita-cerita yang tidak akurat. Mereka mendapat balasan setimpal, sekte-sekte mereka menghadapi pemusnahan total. Oleh karena itu, lebih sedikit yang mau membicarakannya sama sekali karena mereka takut generasi mendatang mereka mungkin cukup bodoh untuk tidak menghormatinya. Ia menghilang di sungai waktu, tetapi masih memiliki pegangan yang kuat pada dunia ini dalam bayang-bayang. Hal ini masih berlaku selama jutaan dan jutaan tahun kemudian. Yang lain tidak menyadarinya dan tidak memiliki kemampuan untuk mencari kebenaran ini. Namun, sang penguasa masih dapat merasakan implikasi ini, itulah mengapa dia tidak pernah membicarakan keberadaan terlarang ini dengan para pengikut dan keturunannya. Dia tahu bahwa sektenya kuat, tetapi membiarkan makhluk ini berarti kehancuran. Banyak eksistensi tertinggi di Eid Desoles akan dengan senang hati menghapus mereka dari dunia ini. Itu dia, itu benar-benar dia, mengapa dia ada di sini sekarang? Sang Sultan kembali duduk di atas peti matinya, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Saya teringat hari yang jauh di masa lalu. Laki-laki itu membelah langit dan pergi. Adegan yang mengejutkan itu tidak bisa dilupakan oleh para bangsawan di antara yang hadirin hari itu. Hari ini, orang itu kembali lagi dan mengejutkan Chan Yang. Dia menggali dalam-dalam ingatannya sekali lagi karena dia telah melupakannya. Alam leluhur juga dirusak oleh Li Kie. Leluhur itu menjadi takut ketika melihat Sang Raja duduk di sana seperti di sambar petir. Leluhur agung ini tidak pernah takut pada siapapun. Dia melangkah ke area terlarang dengan kepercayaan penuh pada dirinya sendiri. Banyak penguasa Dao datang mengunjungi leluhur mereka. Leluhur mereka selalu bertindak dengan bermartabat dan elegan. Dengan demikian, ekspresi percepatan ini dapat dianggap belum pernah terjadi sebelumnya dan tak terbayangkan. Leluhur itu tidak akan mempercayainya jika dia tidak hadir secara langsung. Hal atau orang yang menyebabkan ini pastilah mengerikan. Leluhur, siapa, siapa dia? Tanyanya akhirnya dengan nada pelan. Sang Raja tidak menjawab karena masih sibuk dengan pikirannya. Medan perang di luar Ancestral sangat kacau. Leluhur kuno kelima tampak mengerikan dengan luka parah. Kerumunan orang diliputi rasa lembut dan takut. Mereka merasa sulit untuk berdiri saat ini. Kelima orang itu kalah setelah mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Di sisi lain, Lee Kie berdiri di sana dengan santai. Segalanya kini berada di bawah kakinya. Beberapa waktu yang lalu, banyak yang menganggapnya setara dengan penguasa surgawi. Ini terbukti tidak akurat. Penguasa surgawi seperti Blaze Blade tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Keputusasaan dan kepanikan akhirnya muncul di benak kelima leluhur. Mereka tidak punya kartu lagi untuk menghadapi Lee Kie. Sekarang, kematian akan menjadi pilihan terbaik bagi mereka. Jika ini semua yang kau miliki, saatnya untuk mengakhiri ini. Lee Kie tersenyum. Kerumunan orang menggigil, beberapa orang menatap kelima leluhur itu seolah-olah mereka adalah mayat. Ini tidak lebih dari hukuman mati. Kelima orang itu terbiasa mengendalikan nasib orang lain. Saat ini, yang terjadi justru sebaliknya. Baiklah, sampai mati, teriak Golden Sun dengan tekad penuh. Aku tidak menyesal. Azure Dragon tidak keberatan. Itu hanya kematian, tidak ada yang perlu diingat. Blaze Blade menyatakan dengan tegas. Begitu mereka memutuskan bahwa kematian tidak dapat dihindari, ketakutan itu pun tiba-tiba hilang. Itu hanya kematian. Para penonton terpengaruh oleh kepahlawanan dan aura yang meningkat. Berani sekali. Mulailah. Lee Kie tersenyum. Leluhur kuno kelima telah memutuskan untuk bertarung. Agar penonton pun menjadi lebih tertarik, bertanya-tanya apalagi yang bisa mereka lakukan. Beberapa orang mengira mereka tidak mempunyai kesempatan karena Lee Kie sangat jahat, benar-benar bertolak belakang dengan konsensus sebelumnya. Bisakah mereka membalikkan keadaan? Seorang pakar berkata dengan suara pelan. Komentar ini akan dianggap tidak sopan terhadap kelima leluhur kuno. Namun sekarang, tidak seorang pun akan berpikir bahwa ini tidak sopan. Mereka terlalu sibuk mempertimbangkan kekaisaran yang menakutkan. Mereka memiliki satu kesempatan terakhir dengan membakar darah sepanjang umur mereka. Salah satu leluhur berspekulasi. Orang-orang berpikir dengan tepat situasi saat ini. Kelima leluhur harus memiliki kartu as-asli sambil mengerahkan sisa vitalitas mereka untuk menang. Hanya ada satu kesempatan. Sayangnya, para ahli tidak berpikir demikian. Kelima leluhur telah menggunakan senjata terbaik dan prestasi hukum mereka. Sulit bagi mereka untuk tiba-tiba mencapai puncak berikutnya dengan menerobos batas mereka. Formasi Leluhur kuno matahari emas menyela perenungan mereka. Suaranya berseru di seluruh dataran. Kelima orang itu tidak peduli lagi karena mereka sudah siap mati. Hal ini juga berlaku bagi pasukan. Mereka berdua kuat, bukan untuk mengalahkan atau membunuh Likie. Tetapi hanya berharap dia akan berhenti di sini. Itu akan menjadi hasil yang dapat diterima bahkan setelah musim bugur terakhir. Ledakan Pasukan itu langsung membentuk formasi tertinggi. Rune besar muncul di mana-mana di tanah, tampak rumit dan mendalam. Vitalitas dan kekuatan agung para prajurit itu membumbung seperti tsunami, mampu menenggelamkan segalanya. Anehnya, mereka tidak mengalir ke lima leluhur kuno. Ledakan Gelombang kekuatan ini masih memperkuat formasi tertinggi. Susunan itu menjadi cemerlang dan melesat ke langit seperti balok. Berdengung Sinar itu terus melesat ke kejauhan, terbagi menjadi tiga arah utama, gerbang yinyang, negeri langit, dan gerbang cakrawala. Apa yang terjadi? Yang lain menjadi bingung. Mereka meminjam kekuatan sekte mereka dengan menggunakan metode yang brilian. Seorang leluhur memahami maksud di balik ini. Benar saja, ledakan dahsyat menjalar ke wilayah utara dan mengakibatkan gempa bumi dahsyat. Gerbang yin yang dipenuhi dengan dua afinitas. Raungan naga dapat terdengar di seluruh langit, sebagai bukti kekuasaan mereka. Sedangkan untuk cakrawala, ilmu pedang menjadi berlimpah seperti pohon di hutan. Banyak pedang dewa melesat ke langit. Fondasi dari tiga sekte. Semua orang saling bertukar pandangan setelah melihat fenomena visual yang jauh. Ledakan, jindan yang melesat melewati jarak. Sepuluh juta-juta dengan cara yang tak terhentikan. Makhluk hidup dan setan lainnya menjadi takut ketika benda-benda ini menyelamatkan wilayah udara mereka. Energi agung skylight menyegarkan menjadi naga sejati yang mengundang rasa hormat dari semua orang. Berbagai pedang dao dari firma mens berkumpul menjadi satu pedang. Pedang itu menembus ruang dengan niat membunuh. Hanya sedikit rahasia di utara yang benar-benar dapat menandingi mereka. Yang lain merasa terintimidasi oleh sekte-sekte ini. Ini dia. Kekuatan ketiga akhirnya tiba. Para leluhur kuno saling menatap, menyadari bahwa ini akan menentukan segalanya. Maju. Mereka berteriak dengan gila dan tidak bisa menahan apapun. Dao agung mereka meletus dan keilahian mereka menghancurkan alam seperti badai di akhir zaman. Ini memungkinkan mereka untuk membuka portal guna menyambut kekuatan dari sekte mereka. Gemuruh. Mereka menahan kekuatan itu dan mulai mengubahnya menjadi kekuatan mereka sendiri dengan tubuh mereka yang bertindak sebagai wadah. Kekuatan sekte ini sangat dahsyat. Para ahli biasa tidak memiliki kesempatan untuk menahannya dan akan langsung hancur. Namun, para leluhur kuno ini sangat kuat dan akrab dengan kekuatan sekte mereka. Proses ini berjalan semudah mungkin. Keadaan baru yang mereka umumkan dalam kobaran api. Api mereka membumbung ke langit dan mengubah mereka menjadi makhluk yang unggul. Kerumunan orang gemetar ketakutan, banyak yang menjadi lumpuh di tanah setelah melihat aura menyapu. Aktifkan. Kelimanya berteriak dan mulai membakar darah asli mereka sendiri. Keadaan mereka yang berdaya melonjak ke tingkat berikutnya. Struktur realitas seperti waktu dan ruang mulai retak di sekitar mereka. Hanya aura mereka saja yang menimbulkan kerusakan besar pada lingkungan sekitar. Kengerian orang makin bertambah setelah melihat ini. Ini mungkin bentuk terkuat mereka. Banyak ahli menyimpulkan dengan terkejut. Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk menang, mereka pasti akan segera mati karena kekurangan nyawa. Leluhur lainnya mendesah pelan. Kelima orang itu serius ingin bertarung sampai mati. Mereka hanya ingin menghentikan Likie di sini dan sekarang untuk melindungi sekte mereka. Tidak diragukan lagi bahwa ini akan menjadi saat terakhir mereka dalam hidup terlepas dari menang atau kalah. Kekuatan kelima leluhur kuno mencapai tingkat apokalftik. Penghuni lain di Eid Desoles juga terkena dampaknya. Orang-orang menjadi sangat takut, merasa bahwa nasib mereka sebenarnya sedang terluka secara langsung oleh aura tersebut. Ledakan. Detik berikutnya, leluhur kuno matahari emas menghantam telapak tangannya ke tanah, menciptakan segel surya dengan panas yang membakar. Tanah mulai mencair, dataran, gunung, dan sungai berubah menjadi lautan lava. Cairan itu memercik cukup tinggi hingga tampak seperti gunung berapi yang meletus. Rah. Naga biru itu melompat ke dalam lava yang mengalir deras, mengeluarkan cairan panas kemana-mana. Apa yang sedang dia lakukan? Para penonton tidak mengerti mengapa, apakah dia bunuh diri? Jelas tidak. Seorang tetua agung memahami kejadian itu dan berkata, itu adalah jenis fusi. Dia tidak sempat menjelaskan lebih lanjut karena terdengar suara berdenting. Sebuah pedang melesat ke langit, yang tentu saja mampu membelahnya, tetapi tampak menahan diri. Pedang itu lalu terbang ke dalam lahar juga. Yang pertama adalah Raja Naga, kini Blaise Blade Heavenly Sovereign mengikutinya. Mereka benar-benar menyatu. Beberapa orang skeptis bertanya-tanya. Klang, suara dentingan yang memekakkan telinga terdengar setelahnya, menyebabkan orang-orang berteriak dan menutup telinga mereka rapat-rapat. Ini tidak banyak membantu karena suara berdenting yang keras dapat menembus apa saja. Mereka mendongak dan melihat bila kerangka melayang keluar dari lava. Bila itu terdiri dari tulang-tulang panjang dan tebal yang mengerikan. Energi pedang yang terpancar darinya membuat orang-orang merinding. Ia memiliki nyanyian pedang dan raungan naga seolah-olah ada naga yang terperangkap di dalamnya. Pedang raksasa yang terbuat dari tulang naga. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Mungkinkah kedua orang tadi telah menyatu menjadi pedang ini? Buang! Leluhur kuno matahari emas menambah kebingungan dengan berubah menjadi gumpalan api, yang tampaknya terbuat dari saripati sejuta matahari. Hanya satu helai saja sudah cukup untuk membakar segalanya. Asap itu terbang langsung ke kerangka pedang itu dan membakarnya. Dua entitas yang terpisah itu akhirnya bergabung menjadi satu. Pedang itu sekarang memiliki cahaya merah yang mirip dengan logam cair, tidak lagi putih seperti tulang seperti sebelumnya. Para penonton tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa pedang itu berasal dari 18 tingkat neraka, alat kematian yang mengerikan. Gemuruh! Leluhur kuno bulan perak menurunkan bulan bundar raksasa. Ada istana-istana suci dan tanah-tanah suci di permukaannya bersama dengan pohon-pohon legendaris. Bulan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, cukup untuk menghancurkan seluruh dunia menjadi berkeping-keping. Namun, saat mendekati telapak tangan leluhur, ukurannya menyusut hingga menjadi ornamen giyok. Ia kemudian menghilang dari pandangan, digantikan oleh kekuatan yang dahsyat. Ledakan, kekuatan bulan kecil itu semakin meningkat meskipun ukurannya mengecil. Orang-orang dibutakan oleh kilatan cahaya sesaat. Begitu mereka dapat melihat lagi, mereka menyadari bahwa bulan giyok ini tertanam pada kerangka pedang itu. Berdengung, energi pedang berwarna perak mengalir keluar dari pedang. Satu-satunya hal yang sudah cukup untuk menembus batas apapun. Pemandangan yang menakjubkan untuk dilihat, pedang kerangka berwarna merah tua dengan cahaya keemasan. Siapapun yang sedikit pengecut akan sangat ketakutan. Apa jenisnya ini? Tidak seorang pun pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya jadi mereka tidak dapat memberikan judul. Aktifkan. Leluhur kuno bintang meraung dan langit tiba-tiba tenggelam. Semua orang merasa seolah-olah dia sedang menyeret galaksi ke bawah. Sebuah portal muncul di atas dan memancarkan cahaya katedral. Siang berganti malam dengan bintang-bintang yang berkelap-kelip tak terhitung jumlahnya. Cahaya bintang-bintang itu memandikan leluhur yang berusaha menyerap tenaga surya segalanya. Pada saat yang sama, pasukan juga mengendalikan formasi tertinggi. Rune dan susunannya semuanya bergegas menuju star. Bintang menjadi semakin besar dan besar hingga seukuran raksasa kolosal. Dia membuka mulutnya dan melahap semua bintang. Ledakan, api yang berasal dari afinitas semenanjung menelannya. Api itu meletus dan menutupi seluruh wilayah utara. Mereka yang berada di negeri yang jauh dapat melihat fenomena aneh ini. Transformasi apa ini? Para pembudidaya yang lebih lemah tidak tahu. Ini adalah miriat Tao Heavenly Pisik, sebuah bentuk yang diperuntukkan bagi penguasa surgawi. Seorang leluhur berkata, di alam mereka, mereka dapat menyerap berjuta-juta Tao ke dalam tubuh mereka. Itu menjadi wadah yang mampu menyimpan energi yang sangat besar. Semua orang tercengang dengan keadaan leluhur kuno bintang karena ukurannya yang sangat besar. Cakrawala mereka pun meluas karena ini adalah bentuk yang diciptakan oleh kaisar naga luar angkasa. Hal ini memungkinkan penguasa surgawi untuk bersaing dengan para penguasa Tao. Banyak yang memperoleh manfaat besar dari menyaksikan pertempuran hari ini, cukup untuk bertahan hidup seumur hidup mereka. Tubuh Dewi berdiri di puncak Tao. Leluhur bintang kuno telah mencapai ukuran yang tak terbayangkan. Cahaya surgawi memancar darinya seolah-olah ia terbuat dari bintang-bintang. Benar saja, orang-orang mendongak dan melihat bintang-bintang terus bergerak di dalam dirinya. Tubuhnya berubah menjadi galaksi yang cukup besar untuk mencakup 3.000 dunia. Bentuk ini meningkatkan kekuatan seseorang hingga batas maksimal dengan menggabungkannya dengan berbagai grendau. Dari sini, pengguna akan mampu menyebabkan kehancuran yang tak terhitung dengan satu lambayan tangan. Pada titik ini, Star bisa menginjak sekali dan menghancurkan seluruh negara beserta penduduknya. Meskipun orang telah melihat transformasi besar sebelumnya seperti avatar, ada perbedaan yang jelas. Yang lainnya bentuknya besar tetapi fisik ini memutarbalikkan langit ke dalam tubuh seseorang dan mengubah ribuan Tao menjadi urat dan meridian. Tao yang tak terhitung jumlahnya berfungsi sebagai bahan bakar bagi wujud raksasanya. Setiap kali dia melepaskan ledakan dan kekuatan yang dahsyat, orang-orang tidak dapat menahan keinginan untuk bersujud di hadapan makhluk yang kuat ini. Beberapa orang lumpuh di tanah. Miriat Tao Heavenly Pisik. Para penonton mengucapkan nama itu. Ini adalah jalan lain di puncak Tao. Ketika para jenius teratas tidak bisa menjadi penguasa jalan, mereka akan memulai perjalanan menuju bentuk ini yang dimulai oleh kaisar naga luar angkasa. Sayangnya, hanya sedikit yang benar-benar hadir di sini. Jadi, menyaksikannya secara langsung merupakan peristiwa yang luar biasa bagi para hadirin. Dentang. Hanya satu nyanyian pedang yang terdengar. Semua pedang lainnya, apapun kualitas dan jenisnya, terdiam sebagai tanda ketundukan terhadap pedang kerangka itu. Saat dia mengangkat pedangnya, pedang itu memancarkan niat membunuh yang menakutkan, cukup tebal hingga menjadi serpihan yang terlihat. Apapun yang bersentuhan dengan unsur ini akan berubah menjadi debu dalam sekejap mata. Belum lagi para petualang biasa, bahkan para leluhur pun tidak berani menyentuhnya. Penguasa surgawi lainnya juga menjadi terintimidasi. Leluhur yang besar itu tampak cukup saleh, tetapi dengan pedang ini, kengeriannya mencapai tingkat berikutnya. Hanya satu tes saja sudah cukup untuk membuktikan keunggulannya. Para penonton bergegas meninggalkan medan perang. Bahkan mereka yang lumpuh di tanah mulai merangkak atau melesat menjauh. Mereka semua tahu betapa mengerikan serangan berikutnya. Hanya energi yang tersisa saja yang akan menghancurkan mereka menjadi abu, terlepas dari tingkat pelatihan mereka. Berdengung. Leluhur itu membuka matanya dan sinarnya melesat keluar seperti air terjun pulau. Hati-hati agar penonton langsung tak berdaya, jiwa mereka meninggalkan tubuhnya karena takut sehingga mereka berteriak. Binatang. Akhirnya dia melancarkan gerakannya dengan tebasan vertikal. Langit terbentang dan memperlihatkan bayangan putih. Yang terpenting, apapun yang disentuh oleh dewa pembunuh It langsung berubah menjadi asap, waktu dan ruang, jalan yang tak terhitung jumlahnya, atau siklus alam. Sialan. Teriak beberapa orang. Gemuruh. Likie membalas dengan mengangkat tangannya. Tiga ribu dunia melesat maju untuk menghentikan serangan yang datang. Ledakan. Mereka tidak cukup kuat dan langsung berubah menjadi asap. Bahkan tidak ada debu atau abu yang tertinggal. Pedang itu sendiri akhirnya menyentuh tanah, membelah bumi menjadi dua. Wilayah yang terkena dampaknya langsung menghilang. Seolah-olah seluruh wilayah itu lenyap begitu saja, gunung-gunung dan sungai-sungai. Hanya kekosongan yang tertinggal. Para penonton yang membeku, memikirkan nasib mereka jika mereka tertangkap di area itu. Kata-kata tidak dapat menggambarkan kekuatan. Contoh yang paling tepat adalah jika targetnya adalah kota leluhur, seluruh sekte akan lenyap dari dunia ini. Dengan demikian, ini berarti bahwa satu tebasan saja sudah cukup untuk melenyapkan sekte teratas di utara. Kekuatannya sangat mengerikan. Aku rasa dia sudah mati kali ini. Banyak orang menatap hamparan kosong dan tidak melihat Likie. Mereka melihat tiga ribu dunianya menguap dan menyentuhnya secara langsung. Akan aneh jika dia bisa selamat dari serangan mengerikan itu. Aku tidak akan bisa berkata apa-apa jika dia selamat. Dia akan menjadi orang paling jahat di dunia. Seorang ahlimu yang lain setuju dengan pernyataan ini. Seorang leluhur mengangguk jika dia selamat dari bencana ini, semua orang sebaiknya tidur saja, tidak perlu bersaing atau mencoba menjadi penguasa jalan atau apapun, tidak akan ada orang lain selain dia. Sebagian besar penonton mengira Likie tidak akan selamat karena kekuatannya yang luar biasa. Namun, mereka tetap berharap keajaiban akan terjadi meskipun kemungkinannya kecil. Berdengung, kekacauan tiba-tiba muncul dari kekosongan yang rusak. Ini menandai dimulainya konstruksi dunia. Segala sesuatu kembali ke asalnya, berbagai makhluk hidup kembali bersama dengan tatanan dao. Cahaya kekacauan ini menyatukan ketegangan dan mengusir semua ikatan yang terputus. Gunung-gunung dan sungai-sungai muncul sekali lagi seolah-olah waktu sedang terbalik. Kerumunan orang itu tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Akhirnya, sebuah sosok muncul. Likie, ini Likie. Mereka sudah siap secara mental untuk kemungkinan ini namun mereka tetap berteriak dengan mata terbelala karena terkejut. Rekonstruksi itu tampak seperti legenda bagi para penonton, tidak mungkin dilupakan dalam kehidupan ini. Namun, momen berikutnya bahkan lebih luar biasa. Likie berdiri di bagian bawah dan memegang ujung bilah kerangka itu dengan dua jari. Ia tampak seperti seekor lalat yang mendorong pegunungan. Kontras yang mencolok itu merupakan pesta visual dan meninggalkan kenangan yang tak terlupakan. Tidak ada cara yang logis baginya untuk dapat menghentikan bilah pedang itu hanya dengan dua jari, tidak ada bedanya dengan seekor semut yang mencoba menumbangkan pohon atau seekor nyamuk yang mencoba menggerakkan raksasa. Sayangnya, itu memang benar. Dia berhasil menghentikan serangan mengerikan itu sambil tersenyum santai. Mantra kekacauan, satu lagi dari mantra ketujuh itu. Teriak seorang leluhur setelah menganalisis pemandangan itu. Kalau benar, yang lain pun tenang dan setuju. Beberapa di antara mereka tidak begitu terkejut karena Likie telah menggunakan banyak mantra sebelumnya. Mereka tahu bahwa dia pasti telah mengolah mantra ketujuh itu sehingga mereka menjadi mati rasa. Meskipun demikian, sulit untuk menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan situasi tersebut. Likie berhasil menggunakan mantra-mantra umum ini dengan cara yang sangat menakjubkan. Hukum dan mantra-mantra terbaik lainnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan, tidak layak disebut sedikitpun. Hal ini membuat orang bertanya-tanya apakah mereka telah melihat versi palsu. Haruskah kita mencoba lagi? Mulai lagi dengan tujuh. Seorang leluhur memperhatikan bahwa penggalian tersebut berisi dewa dan setan, mirip dengan dimulainya zaman baru. Likie menyerupai ciptaan dan surga yang tinggi, mampu menciptakan semua entitas. Oleh karena itu, orang lain ingin bersujud di hadapannya meskipun sikap dan penampilannya biasa saja. Maju, leluhur kuno bintang memindahkan seluruh kekuatannya ke pedang kerangka itu, hampir menghancurkan seluruh ruang di sekitarnya dalam prosesnya. Sayangnya, usaha tenaga listrik dengan bantuan para tentara tetap tidak dapat menggerakkan kerangka pedang itu. Likie memasang ekspresi santai sambil memegang pedang. Seolah sedang berjalan-jalan di taman bunganya. Ini gila, dia bukan manusia. Seorang tetua agung akhirnya berkata, dia ingin berlutut di hadapan Likie. Hal ini berlaku bagi hampir semua orang di kerumunan meskipun Likie tampak seperti pejalan kaki biasa. Dia tidak memiliki aura dan tekanan, hanya ekspresi yang ramah. Tidak terlalu buruk, tetapi kamu belum memahami dasar-dasar sebenarnya dari miriat Dao Heavenly Pisik. Kaisar naga luar angkasa ini hanya bereksperimen dan tidak menjelaskannya secara lengkap kepada generasi mendatang. Likie terkekeh. Perkembangan ini telah mengejutkan banyak orang. Saat ini, komentar Likie membuat mereka terdiam. Kaisar naga luar angkasa dipuji sebagai seorang pejuang revolusioner karena memulai jalan baru. Likie tampaknya tidak setuju. Dia berani berbicara tentang kaisar naga luar angkasa seperti ini. Itu keterlaluan, kata seorang pakar. Dia hanya ingin membuat lebih banyak masalah. Seorang leluhur dari sekte lama berkata, kedatangan kaisar naga luar angkasa akan datang menjemputnya setelah mendengar ini. Tidak ada yang bisa mengganggu mereka. Tidak ada yang menanggapi karena mereka tidak merasakan hal yang sama. Likie terlalu menentang surga. Mereka tidak keberatan dengan kritiknya terhadap kaisar. Dia mungkin memenuhi syarat untuk menjadi salah satu anggota denari founders, kata seorang leluhur. Ledakan. Likie tiba-tiba menjentikan pergelangan tangannya dan mematahkan kerangka pedangnya sebelum orang-orang bisa bereaksi. Golden Sundan yang lainnya muncul lagi dan terhempas sambil memuntahkan darah. Para anggota pasukan menderita kekuatan yang sama. Terlalu lemah. Likie kemudian mengucapkan tangannya, melepaskan kekacauan di dunia yang tidak diduga. Kubah langit itu tampak runtuh, semua lawannya tertekan sebelum mereka bisa bangkit dari pukulan awal. Para penonton tidak dapat mempercayainya. Likie dengan mudah menjebak lima leluhur kuno dan berbagai pasukan dengan satu lambayan tangan. Kekuatan ini tidak terkalahkan, tetapi mereka pasti bisa menyapu bersih seluruh wilayah utara. Hari ini, Likie telah menunjukkan kepada semua orang kemampuan mengerikannya. Aktifkan. Para leluhur kuno bangkit dan mengerahkan kekuatan mereka untuk bangkit kembali. Sayangnya, kekuatan penghancur itu semakin kuat dan menghantam mereka ke tanah. Darah mereka mengotori tanah. Seolah-olah Likie sedang bermain-main dengan semut. Hal ini terlalu berat bagi penonton. Sudah berakhir bagi ketiga sekte itu. Seorang leluhur mendapatkan kembali akal sehatnya dan menyimpulkan. Sebagian besar penonton saat ini merasa ngeri. Mereka berharap Likie tidak menoleh ke arah mereka atau mereka akan langsung berlutut. Kehidupan pasukan tersebar di ujung tanduk. Sedikit saja kekuatan dari Likie akan berakhir dengan kematian mereka, sungguh mengerikan menurut pemikirannya. Tiba-tiba, terdengar suara keras roda kereta yang berputar di Cakrawala. Yin dan Yang mencakup 10 juta juta dan berpusat di jalur terang yang berasal dari gerbang Yin Yang dan mencapai gerbang leluhur. Rupanya ada dunia yang tercipta dalam roda suara yang berputar. Kerumunan itu masih terkejut melihat fenomena ini meskipun tidak ada tekanan yang mengintimidasi. Mereka tahu bahwa makhluk agung sedang datang. Sebuah kereta kuno perlahan-lahan berjalan melalui jalur Yin Yang. Kereta itu tampak seperti kereta biasa, tetapi dengan setiap putaran roda penuh, kereta itu menempuh jarak jutaan juta. Ini adalah jenis lompatan spasial. Terbuat dari kayu Yin Arcaik yang sang langka yang dipadukan dengan perunggu dan giyok abadi, batu matahari bulan. Kereta itu sendiri beserta ornamennya yang memancarkan aura kuno. Para penonton dapat merasakan tahun-tahun yang berlalu di kereta itu. Seolah-olah kereta itu berasal dari masa lalu. Banyak luka di tubuhnya, lubang akibat anak panah, luka sayatan pedang. Beberapa anak panah patah masih tertancap di sana. Orang-orang dapat langsung tahu bahwa ia telah mengalami banyak pertempuran dan peperangan. Mereka juga mendengar suara kaki binatang yang ditarik oleh kereta. Binatang itu menyerupai kilin tetapi bukan kilin. Binatang itu memiliki pelat baja perak dengan asap putih yang mengumumkan kakinya. Binatang itu tidak memiliki keilahian gagah berani yang ditemukan dalam kilin. Matanya memancarkan kilatan menakutkan, mirip kilatan petir, yang dapat membunuh siapapun. Pengemudi kereta adalah leluhur dari gerbang yin yang yang bahkan lebih tua dari kelompok matahari emas. Matanya cerah dan alisnya tajam. Ia mengenakan pakaian bergaya lama, hanya dia yang duduk di sana sendirian, mengundang rasa hormat dari para penonton seolah-olah dia adalah raja tanpa mahkota. Seekor lin berkarapas perak, seseorang di depan berteriak kaget karena ini adalah cabang binatang suci. Garis keturunannya akan menjadi yang paling berharga di dunia ini jika binatang suci tidak ada. Maka dari itu, berarti sang juara kereta pastilah sangat bergensi hingga bisa memiliki binatang seperti ini. Itu, itu penguasa surgawi Chan Yang, kan? Seorang leluhur berkata dengan ragu setelah melihat kusir kereta. Nenek Moyang, Golden Sun dan lainnya menjadi bersemangat. Nenek Moyang, para prajurit yin yang masih bersorak meskipun ditekan di tanah. Dia pasti penguasa surga. Para penonton mengira demikian setelah melihat reaksi pasukan. Ya, banyak yang menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Penguasa surgawi Chan Yang adalah legenda di utara. Hanya dengan menyebutnya gelar saja sudah memberikan efek ajaib bagi para pendengarnya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa bahkan seorang anak berusia 3 tahun pun pernah mendengar tentang gelarnya. Ia adalah matahari yang tergantung di atas utara, yang menyinari setiap orang dengan prestisenya. Meskipun semua orang pernah mendengarnya, hanya sedikit yang memiliki kesempatan untuk melihatnya secara langsung. Termasuk mereka yang berasal dari gerbang yin yang. Hanya leluhur tingkat tinggi seperti Golden Sun yang cukup beruntung. Oleh karena itu, bisa saja menemuinya hari ini merupakan kehormatan besar bagi semua orang. Saya tidak percaya saya akan bertemu dengannya dalam kehidupan ini, tidak ada penyesalan sama sekali. Seorang leluhur menjadi emosional, penguasa surgawi Chan Yang. Beberapa junior benar-benar meneteskan air mata di pipi mereka. Karakter khas utara hadir di sini secara langsung. Semua mata berbicara di kereta. Ada harapan untuk gerbang yin yang. Seorang tetua agung bergumam, mungkin dia bisa mengubah hasil ini. Ya, setidaknya mereka akan selamat. Banyak leluhur yang setuju, Li Kie memang kuat, tetapi dia mungkin tidak lebih kuat dari penguasa. Paling banter, itu akan lebih baik. Menurut pendapatku, Li Kie masih terlalu muda, jadi seharusnya ada sedikit perbedaan di antara mereka. Namun, itu tidak masalah, dia sudah memantapkan posisinya dalam sejarah. Seorang tokoh besar yang lebih tua berspekulasi. Komentar mereka tidak dimaksudkan untuk meremehkan Li Kie sedikitpun. Sayangnya, komentar mereka dapat dianggap sebagai pujian. Lagi pula, berapa banyak pemuda dalam sejarah yang dapat disebut dalam satu tarikan napas dengan sang penguasa. Nenek moyang kita ada di sini. Belum lagi murid biasa dari yin yang, bahkan leluhur biasa pun mengekspresikannya. Mereka akan bersujud jika bukan karena tekanan yang melemahkan mereka. Inilah kekuatan sebenarnya dari gerbang yin yang. Siapakah yang akan mampu menghentikan sang penguasa? Tanya seorang ahli. Benar, bahkan seorang penguasa Dao perlu memberinya sedikit muka. Beberapa penguasa Dao telah mengambil peran junior saat mengunjunginya. Komentar orang lain. Karena sang penguasa mengajarkan Dewa Dao Zen kuno, beberapa orang kemudian menyebutnya sebagai guru kekaisaran. Jangan lupa, penguasa yang memasuki zona terlarang dan keluar dari zona hidup-hidup adalah salah satu dari sedikit yang melakukannya. Ini membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Seorang penggemar sejarah berkata dengan hormat. Itu sungguh tak menyentuh. Yang lain terkejut mendengar ini. Berderit. Kereta itu akhirnya berhenti dan melayang di udara. Penguasa surgawi canyang yang duduk di kereta itu tidak peduli melihat siapapun, bahkan para leluhur kuno. Pandangannya langsung diungkapkan pada Li Kie. Kerumunan orang menyaksikan dengan napas tertahan selama pertemuan ini. Mereka bertanya-tanya tentang pertarungan antara keduanya dan berpikir bahwa Li Kie adalah pihak yang tidak diunggulkan. Para pengikut yin yang sangat gembira, mengira mereka telah diselamatkan, tidak ada satupun di dunia ini yang dapat menghentikan leluhur mereka. Ini adalah kartu as sejati dari sekte mereka. Namun, di sebuah restoran sub dapur di Ancestral, pemilik toko itu melirik sekilas sebelum menggelengkan kepalanya, tidak cukup. Peki, suasana tegang tiba-tiba terganggu oleh burung phoenix. Pekikan itu merobek awan menjauh. Seekor burung raksasa muncul, sayapnya yang berwarna lima cukup besar untuk menutupi langit. Apa itu? Segalanya menjadi gelap dan orang-orang menjadi terkejut. Bersambung